Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal menurut Primbon Jawa. Mimpi dipercaya bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia alam gaib. Dengan berada di alam mimpi, seorang manusia bisa melakukan perjalanan spiritual. Dengan perjalanan spiritual, kita dapat memasuki alam roh, sehingga terkadang dapat bermimpi bertemu dengan orang-orang yang kita kenal namun sudah meninggal. Mimpi yang paling banyak membawa pesan dari dunia spiritual, adalah mimpi yang terjadi pada jam 1 pagi hingga menjelang subuh, dan berikut ini adalah arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal menurut Primbon Jawa. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang pertama, adalah menyampaikan suatu pesan. Banyak orang yang meninggal secara mendadak sehingga mereka belum sempat memberikan pesan-pesan penting untuk kerabatnya yang masih hidup. Dan orang yang akan mengalami mimpi ini, biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat atau ikatan batin yang kuat dengan orang yang meninggal tersebut. Dengan bantuan alam semesta, mereka yang sudah meninggal akan bisa memberikan suatu pesan, dan pesan yang disampaikan di sini, bisa berupa wasiat, nasehat, atau tidak jarang juga peringatan. Namun yang harus diperhatikan, adalah jika pesan tersebut bersifat negatif, misalnya melanggar kaida agama maka harus kita abaikan, itulah pentingnya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal urutan kedua, adalah akan mendapatkan pendampingan hodam. Seseorang yang seringkali bermimpi bertemu dengan kerabatnya yang sudah meninggal, juga memiliki kemungkinan besar menjadi yang terpilih untuk didampingi hodam leluhur atau keturunan. Hodam tersebut mengambil wujud kerabat yang sudah meninggal, agar calon orang yang akan didampinginya tidak merasa takut, dan malah akan menolak kehadiran sang hodam. Di dalam mimpinya, kerabat yang sudah meninggal tersebut akan banyak memberikan wejangan, ilmu, bahkan ritual-ritual tertentu, untuk memanggil dan mengaktifkan hodam. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal urutan ketiga, adalah diberikan suatu gambaran mengenai kondisi dari orang yang sudah meninggal tersebut di alam sana. Jika Anda bermimpi melihat orang yang sudah meninggal tersebut terlihat bahagia, bahkan kelihatan sehat dan lebih muda, maka dipercaya bahwa mendiang orang tersebut ingin Anda merasa tenang dan merelakan kepergiannya. Akan tetapi jika dalam mimpi kita, orang yang sudah meninggal tersebut tidak dalam keadaan yang baik, maka dia berusaha mengingatkan kita agar senantiasa bertaubat selagi masih diberi kehidupan. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal urutan yang keempat, adalah akan mendapatkan pertolongan. Jika Anda sedang mengalami masalah hidup yang berat, kemudian bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, namun Anda hanya melihatnya saja, maka hal ini bermakna positif. Mimpi yang demikian mengandung makna, bahwa Anda akan segera mendapatkan pertolongan untuk keluar dari masalah berat Anda dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Selain mendapat pertolongan, bisa juga memiliki arti akan ada berita baik yang akan bisa membuat Anda bernafas lega setelah sekian lama terhimpit masalah. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal urutan kelima, adalah menandakan adanya penyesalan yang mendalam. Secara psikologis, seseorang yang secara emosional memendam perasaan bersalah atau penyesalan secara mendalam, maka rasa itu akan terwujud di alam bawah sadarnya melalui fenomena mimpi. Jadi bisa saja ketika Anda bermimpi bertemu dengan orang yang meninggal, sebenarnya hanyalah pikiran bawah sadar Anda yang sangat ingin bertemu dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Dan jika memang alam semesta mengabulkan keinginan Anda, maka, pergunakanlah momen berharga tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf atau penyesalan Anda. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal urutan ke-6, adalah minta untuk didoakan. Arwah ataupun roh dari orang yang sudah meninggal, sangat membutuhkan doa dari anak cucu dan keluarganya untuk membantu menerangi jalannya menuju akhirat. Bagi mereka, terutama jiwa-jiwa yang tersesat atau terperangkap, seolah-olah mendapat tetesan air segar di padang gurun saat didoakan oleh kita yang masih hidup. Orang yang sudah mati, sesungguhnya masih bisa menerima kiriman pahala berupa doa-doa kebaikan, yang mana dilantunkan oleh sanak keluarga dan teman-teman yang khusus ditujukan untuknya. Digambarkan juga mereka begitu gembira dengan kiriman doa tersebut, melebihi kegembiraan mendapatkan kekayaan sebesar dunia beserta isinya. Arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal urutan ke-7, adalah adanya rasa kangen terhadap almarhum. Hal ini juga merupakan gejala psikologis alam bawah sadar, seseorang yang telah kehilangan orang yang dicintai untuk selama-lamanya seringkali meninggalkan luka yang mendalam di dasar hatinya. Mereka merindukan masa-masa bersama dengan almarhum ketika masih hidup, rasa ini begitu kuat, sehingga begitu membekas diingatan bawah sadarnya, yang kemudian bisa mewujud dalam bentuk mimpi. Arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal urutan ke-8, adalah akan mendapatkan rezeki yang banyak. Mimpi ini dapat bermakna demikian apabila yang dimimpikan adalah orang tua yang sudah meninggal, baik itu ayah ataupun ibu. Meskipun orang tua kita sudah tiada, namun doa-doa mereka ketika masih hidup akan selalu menjadi energi positif yang menaungi kehidupan kita, dan bermimpi melihat mereka adalah perlambang akan datangnya suatu keberhasilan atau kesuksesan kepada kita. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal urutan ke-9, bisa menjadi pertanda akan mendapat kesusahan. Mimpi yang seperti ini, adalah ketika Anda melihat beberapa orang yang sudah meninggal berdiri mengelilingi Anda. Dalam Primbon Jawa, mimpi yang seperti ini dipercaya sebagai pertanda buruk, karena dalam waktu dekat bisa mendapatkan musibah ataupun kesusahan. Mimpi bertemu orang meninggal yang perlu diwaspadai lainnya, adalah jika orang yang meninggal tersebut seperti bangkit dari posisinya yang terbaring dan hidup kembali. Mimpi tersebut bisa berarti Anda akan kehilangan pekerjaan, status sosial, dan bahkan bisa jatuh sakit parah. Sehingga jika Anda mendapatkan mimpi semacam ini, Anda harus semakin banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal urutan ke-10, adalah kita sudah mengikhlaskannya untuk pergi selama-lamanya. Apabila di dalam mimpi, kita dipeluk oleh orang yang sudah meninggal tersebut, bisa jadi hal itu adalah tanda perpisahan yang terakhir untuk selama-lamanya karena kepergiannya sudah kita ikhlaskan. Dan yang terakhir adalah arti mimpi bertemu orang yang meninggal dan meminta makan. Mimpi seperti ini, dimaknai bahwa kita diingatkan untuk melakukan sedekah. Kita diingatkan bahwa harta benda dunia tidak akan dibawa masuk ke liang kubur. Namun, amal dan sedekah kitalah yang akan menjadi bekal yang meringankan dosa kita di akhirat nanti. Demikianlah video mengenai arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Semoga dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita bersama. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan share ke media sosial Anda. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan melimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!